Ya sahabat, kita sekarang akan turun ya, melihat secara langsung yang kerja baki peduli lingkungan ya, membersihkan di sekitaran pinggiran saluran air yang menuju kampung Cijamaka. Jadi kita lokasi sudah tentu berada di kampung Cijamaka. PEMBICARA 1 Inilah pelawan yang sejatinya peduli lingkungan kita. Ini gerakan keluarga yang peduli lingkungan. Coba kita telusuri ke lebih depan lagi. Nah sahabat semua, dibersihkan seperti ini lingkungan di sekitaran saluran air yang menuju kampung Cijamaka itu terasa nyaman ya. Alhamdulillah warga di kampung Cijamaka sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya gerakan seperti ini. Nah inilah jalan yang pernah dulu kita review sampai sana. Nah sahabat jurnalis semuanya, inilah saluran air yang menghidupi atau menyuplai kebutuhan air di kampung Cijamaka ya. Ini saluran air ini bersumber dari bendungan Lewigarut yang di video beberapa bulan kebelakang pernah kita review ya. Dan Alhamdulillah sekarang lampanya bersih lingkungannya. Sahabat sudah jelas ya, air merupakan kebutuhan yang paling vital di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena tanpa adanya air, kita susah dan gak bakalan mungkin bisa bersih-bersih, mandi, minum, dan sebagainya. Maka dari itu sudah seharusnya saluran air itu kita rawat ya. Kita jaga, kita bersihkan. Ingat pada moto ya. Moto dari salah satu program BBWS yaitu kita jaga alam, alam pun menjaga kita. Ini saluran air yang mengairi pesawahan kampung Cisma, pesawahan Cipetir. Kita akan coba melihat langsung ke bulu aliran saluran air yang mengairi perampungan Cijamaka. Sudah bersama Kang Adek kita berjalan akan menuju langsung turun ke bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sahabat semuanya, ini kita telah sampai di hulu aliran sungai atau aliran yang mengairi kampung Cijamaka. Jadi 70% kebutuhan air pemukiman Cijamaka itu disuplai dari sini. Dan inilah salah satu relawan lingkungan yang terbiasa ya menjaga kebersihan lingkungan di kampung Cijamaka. Khusus di seputaran aliran air yang menuju kampung Cijamaka. Nah sangat berbeda sekali dengan yang berbeda sekali dengan yang kita pernah melusuri. Alhamdulillah, tanpa apa meredih, beres. Nah sahabat YouTube semuanya, jadi aliran air yang mengairi kampung Cijamaka itu dari sini awalnya nih. Sampai kesana yang tadi kita lihat waktu lagi dibersihkan. Jadi, itulah saluran yang dihulus. Ini sahabat, jadi sumber air yang menuju ke kampung Cijamaka itu berasal dari sini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sahabat, jangan lupa ya di tekan like, di share, dan berkomentar di kolom yang sudah disediakan. Dan yang baru gabung, jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Juga dinyalakan lonceng notifikasinya, agar senantiasa mendapat info-info terbaru dari konten-konten jurnalis lingkungan ofisial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!